Saya daralun, saat ini saya sedang berada di Museum Aceh, tepatnya di Jalan Sultan Mahmud Syah nomor 10, Gampung Puniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Bandar Aceh. Museum ini dibangun untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di Aceh, serta sebagai ranah untuk memberikan informasi dan nilai-nilai dunia Islam kepada masyarakat, terlebih kepada para generasi-generasi dan pemuda-pemudi, bangsa Aceh. Syederalun, penasaran bagaimana isi dan apa saja yang ada di Museum Aceh berikut cuplikan. Syederalun, Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Belanda di Aceh, Jenderal H&E Swart pada 31 Juli 1915. Pada saat itu, bangunannya hanya berupa sebuah pavilion rumah tradisional Aceh, yaitu Rumah Aceh. Sebelum dijadikan museum, pavilion Rumah Aceh itu sempat diikutkan dalam pameran Do Koloniale Tento Stelling yang diselenggarakan Belanda di Semarang pada 13 Agustus sampai dengan 15 November 1914 dan mendapatkan penghargaan terbaik dalam ekspo itu. Kemudian, F.E. Stamesaus, selaku kurator pertama Rumah Aceh, mengusulkan agar pavilion itu dikembalikan ke Aceh dan dijadikan museum. Awalnya, lokasi pavilion Rumah Aceh ini terletak di sebelah timur Belang Padang. Kemudian, usai Indonesia Merdeka, museum ini jadi milik pemerintah daerah Aceh. Pada tahun 1969, atas prakasa Brigadir Jenderal T. Hamzah Bendahara, Rumah Aceh ini dipindahkan ke tempat saat ini, di jalan Sultan Alaeddin Mahmud Shah. Museum Aceh ini memiliki beberapa koleksi, baik berupa arkeologi, manuskrip, etnografika, seni rupa, geologika, diorama yang menyerat kekayaan budaya, tradisi, flora, fauna, dan lainnya. Di area museum ini juga terdapat makam Raja-Raja Aceh dan lonceng cakradonya hadiah dari Kaisar Tiongkok kepada Kerajaan Samudera Pasai yang dibawa oleh Laksamana Cengho pada abad 15. Nah, si Adara Loon, saat ini saya sedang bersama Bapak Muktis ya Pak ya. Bapak sebagai? Saya kalau sekarang sebagai penata peneran. Penata ya Pak. Dan di sini kami tepatnya di rumah Aceh. Ini beradanya di museum Aceh. Di sini ada berbagai pameran ya Pak ya. Kalau gedung pameran di museum Aceh ada tiga. Yang pertama rumah Aceh. Rumah Aceh sebagai edikal bakal museum Aceh. Kemudian ada pameran tetap. Kemudian yang tiga ada gedung edukasi. Di rumah Aceh sendiri Pak? Di sini apa aja Pak? Kalau rumah Aceh sendiri, seperti rumah Aceh umumnya, pertama untuk ruangan itu terbagi tiga. Ada seram di depan, atau seram di depan, nama saatnya. Kemudian ada ruang tengah, jure, kamar ya. Yang kembali tidur. Kemudian yang ketiga ada, apa namanya itu yang terakhir, seram di depan, seram di depan, atau dakur. Dapur ya. Untuk dua gedung lagi Pak? Dua pameran lagi? Kalau pameran tetap, ini disebut pameran tetap karena dia, apa namanya, pameran ini, kalau keadaan normal, dibuka setiap hari. Kemudian di pameran tetap ini, ada empat lantai. Yang pertama, lantai pertama itu diberi tema, pustan bumi. Di situ nanti akan tampil, ada, apa namanya, hewan-hewan yang diawetkan, seperti harimau, beruang, ular, ya. Ada, gajah. Itu menceritakan tentang keadaan, mungkin, flora dan flora gitu ya. Kemudian di lantai dua, itu diberi tema, pustan bustaratin, taman raja-raja, menceritakan tentang masa kerajaan Aceh. Lalu di situ kita akan melihat, apa namanya, koleksi, seperti naskah-naskah lama, tiga-tiga lama, maksud seperti seratal mustafun, kajuman mustafid. Kemudian ada siwah, ada mata uang lama, mata uang dirham, ada, ada, pilihka makam ratun harasyah, ada juga foto-foto sultan. Nek kita ke lantai tiga, temanya berubah lagi, itu menjadi, ustanah syuhada. Ini menceritakan tentang perang kolonial pada masa Belanda. perang-perang kolonial Belanda ya. Nanti di situ akan kita temukan koleksi seperti meriam, lukisan ketika penyerangan Belanda pada akhir tahun 1873, penyerangan yang kali yang kedua. Kemudian foto-foto petinggi Belanda, senjata-senjata yang dipakai oleh para pejuang Aceh, kemudian juga ada pedang, pahlawan dari, dari Gayo, pedang-panyerang, kemudian foto-foto para pejuang Aceh. Kemudian naik ke lantai empat, ini temanya tentang budaya. Di situ nanti akan kita temukan, temukan alat penangkap ikan, air tawar, kemudian alat untuk memanen padi, ada alat berburu, kemudian ada pakaian tradisional, kemudian ada perhiasan Aceh, ada apa namanya, kain-kain tradisional, ada kain itu, kain yang kita anggap kain lama ya, kemudian peralatan-peralatan yang dipergunakan pada masyarakat Aceh, pada masyarakat Aceh termasuk alat-alat musik. Demikian untuk gedung kamar yang tetap ini terbagi pahalatan. Nah, Syederalun, begitulah suasana yang ada di Museum Aceh. Syederalun, jangan lupa subscribe Youtube Serambi on TV